Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogy TV Di video kali ini di content outdoor gear review Solo Moto Camping ini Saya lagi ada di campsite Pagarwangi Dome Yang ada di daerah Bandung Dan ini adalah salah satu campsite Termasuk favorit saya Walaupun saya ini baru pertama Dan saya langsung suka Karena beberapa fasilitasnya Yang menurut saya Lengkap dan nyaman Dengan fasilitas yang ada Dan Suasana di campsite ini Fasilitas yang menurut saya Ada lengkap ya Dan yang pastinya nyaman dan aman Karena di luarnya ada pos penjagaan gitu ya Ada gerbang yang ditutup gitu Kalau malam Jadi menurut saya ini campsite disini itu aman ya Selanjutnya Mengenai campsite Pagarwangi Dome ini Untuk biaya masuknya Saya camping ya Saya camping ya Sendiri Per orang Dengan satu motor Masuk motornya ke area campsite ini Di sebelah tenda Maksudnya Itu ada biaya tambahan lagi ya Kayak kena cas gitu Untuk biaya masuknya Per orang Itu Rp50.000 Kalau mau camping Rp50.000 per malam ya Dengan Bawa tenda sendiri Atau camping mandiri Kalau dengan bawa motor Itu biaya parkirnya Kena Rp5.000 Dan kalau pengen Di sebelah Tenda Motornya Itu nambah Rp5.000 lagi Jadi Biaya masuknya Per orang Dengan satu motor Di sebelah tenda Itu Rp60.000 ya Dan saya beli kayu bakar juga Kayu bakar juga ada disini ya Perikatnya itu Perikat kayu gitu Itu harganya di Rp15.000 Jadi totalnya saya camping Semalam disini Totalnya Rp75.000 Fasilitas yang cukup lengkap Dan bersih Di toiletnya Ada shower juga Ada Ya toiletnya juga ada jongkok Dan toilet duduk Ada wastafel juga Ya buat cuci ya Peralatan bekas masak ya Bisa juga Dan Ya segitu aja sih Yang saya tahu Dan yang uniknya Disana tuh ada Dome gitu ya Bagar wangi dome Bangunan seperti dome Dan itu Isinya sih Perpustakaan gitu Dan rumputnya disana bagus Dan cocok banget Buat piknik Jadi kalau buat camping sih Di area ini Sama di area sebelah lagi Tapi yang sebelah itu Cocoknya sih buat Car camping gitu ya Family camp gitu Karena mobil bisa masuk Dan bisa parkir di sebelah Tenda gitu Mobilnya Kendaraannya Kalau disini Misanya hanya untuk motor sih ya Atau Kalau yang mau jalan kaki Parkir mobilnya di atas Bisa ke Campset yang saya Tempati sekarang ini Ya di video ini Saya akan Mereview Perlatan camping gear Seperti biasa Dan Review kali ini Ada beberapa Perlatan camping gear Baru Yang saya Bawa Di saat Solo Moto Camping Kali ini Ya udah Saya mulai aja Dari Yang ada di Yang ada di hadapan saya Ini Perlatan masak ya Dan Semuanya Baru setelah itu Yang ada di Tenda ini Sebelum saya review Yang di dalam Perlatan camping Yang ada di dalam ini Yang ada di inner Dan di luar ini Teras Saya seperti biasa Moto Camping Kali ini Ke Pagarwangi Dome Campset Menggunakan motor Favorit saya Yaitu Honda CT 125 Hunter Cup Gak banyak Ke bahan sih Cuman ini sih Yang baru Aksesoris yang saya pasang Ini Zeta Handguard Dengan Cover ininya ya Itu aja sih Kalau tas Yang ada di Dalam itu Itu saya pake Detona Camp Seatback Itu totalnya Sekitar 80 liter deh Dengan yang di luar-luarnya Dan Pake setback Dari brand Daytona Henley Begins Ini yang saiznya 10 liter Oh iya Dan Handle Bar bag Handle bar bagnya Dari brand Ager Ini Saiznya Kalau gak salah 4 liter atau 5 liter Gitu Ini saya Biasa letakin Perlatan kamera Gopro Baterai Gopro Aksesorisnya Disini Ini bisa juga nih Letakin GPS HP ya Selanjutnya Saya akan bahas Yang ada di Dalam tenda ini ya Di terasnya dulu sih Nah Untuk peralatan kopi Ini saya bawa pada saat Moto camping kali ini Dari Drip potnya Atau kedalnya Ini dari brand Kogu ya Ini dengan termonya juga Dari Kogu Stoofnya Dan gasnya Kalau stoofnya Saya pake Dari Soto Soto Windmaster Stoof Dengan gas Kanisternya Juga Soto Itu yang 250 gram Ini adalah Wadah buat Kopinya Dari brand Kogu Juga Ini juga Gelas Atau Mook Stylistil Dari brand Kogu Soto Ini saya rakap Dari brand Soto Ini saya roti 41H Bikinnya pake ini ya 41H Hot Hot Sandwich Maker Ini favorit saya Ini Wajib sih Ini Kalau buat Roti sandwich Wajib pake ini Untuk drippernya Saya pake Dari brand Uniflame Ini Compact Karena bisa Dipres Untuk kompor Kali ini Saya bawa Dua Soto lagi Ini kompor Soto ST310MT Selanjutnya Ini adalah Kogu Buat Nyimpan Wadah Paper Filter Ini tongs Dari JSA Outdoors Ini tongs Ini tongs Gitu lah Buat Bebek One Ini dari Naturehike Titanium Bahannya Ini sendoknya Dari brand Tranggia Tranggia Teaspoon Pisaunya Pisau lipat Tersepakai Dari brand Opinel Grindernya Atau Millnya Ini dari Brand Kogu Dan Yang terakhir Ini adalah Container Atau Wadah Buat Menyimpan Beans Atau Biji Kopi Oh Ya Dan Stuff Dan Korek Apinya Atau Lighter Saya pake Dari Brand Soto Oh Ya Disini Ada Tranggia Kedel Ini Yang 0.6 Liter Udah Sungai Yang Saya Oh Ya Ini Saya Ini Yang Penting Ini Table Ini DIY Buat Sendiri Saya Yang Papan Kayu Ini Lunchbox Ini Dari Brand Stanley Stanley Lunchbox Yang 9,4 Liter Atau 10 QT Dan Kipas Angin Ini Yang Terbaru Yang Baru Saya Bawa Moto Capical Ini 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 Dari Brand Claymore Claymore V 600 Plus Ini Compact Banget Dan Dingin Sih Adem Selanjutnya Saya Bahas Yang Ada Di Oh Ya Saya Bahas Ini Kursi Atau Ground Chair Saya Pakai Dari Brand Bandok Bandok Ground Chair Ini Nyaman Banget Walaupun Minusnya Berat Selanjutnya Yang Disini Ini Ada Stanley Stanley Thermos Atau Bukan Thermos Stanley Bottle Ini Yang Size 1 liter Ini Saya Isi Buat Menyimpan Es Batu Dan Awet Seharian Dan Ini Masih Ada Es Nya Dikit Water Jack Saya Pakai Dari Brand Bandok Ini Kalau Nggak Salah Size 7 Liter Saya Isi Cuman Paling 4 Liter 3 Liter Ini Seperti Ini Untuk Tengajanya Ini Dari Brand Bandok Juga Ini Bandok Table S Kalau Nggak Salah Ini Bisa Dilipat Kaki Kakinya Oh Ya Ini Ada Teranggia Teranggia Mestin Ini Yang Size Small Selanjutnya Ini Bahan Makanan Yang Saya Bawa Oh Ini Adalah Nimbang Drip Scale Dari Brand Hario Buat Nimbang Saat Bikin Kopi Tadi Ini Krasik Sampah Udah Yang Disini Di Sebelah Kiri Lanjut Sebelah Kanan Untuk Cooler Bag Saya Pake Dari Brand Thermos Ini Dengan Ice Box Ada Dua Untuk Sleeping Bag Seperti Biasa Saya Pake Dari Brand Bik Agnes Bik Agnes Enkemen 15 degree Dengan Sleeping Pad Atau Matras Tup Dari Brand Bik Agnes Juga Ini Yang Ultra Air Core Insulated Dan Bantalnya Atau Pillow Saya Pake Dari Brand Bik Agnes Juga Yang Air Pillow Dan Ini Plot Ini Ada Buat Semacam Case Iron Dari Brand Bandok Ini Saya Masak Masak Pake Ini Sih Tadi Malam Ini Pisau Attenem Dari brand Morak Knife Saru tangannya Saru tangan kerja sih Ini ya Saru tangannya Dari brand Bandok Ini bahannya Kulit gitu Selanjutnya Selanjutnya Oh ini Case Sarung Atau Pouch Buat Itu Bandok Takibi Grill Ya Disini Ada Powerbank Dan Perlampuan Yang saya Bawa Saat Salam Taki Pinggali Ini Dari Lampu Dulu Dari Powerbank Saya Review Powerbank Saya Bawa Tiga Ini Dari Brand Goal Zero Goal Venture 50 Selanjutnya Ini Ada Powerbank Dari Vivan Vivan Dari Dari Mesh Ini Saya Pakai Dari Brand Zero Crash Light Ini Yang paling Terang Ini Goal Zero Lighthouse Mini Saya Simpan Di Teras Di Malam Dan Saat Motong Kayu Dan Di Luar Saya Pake Ini Dua Lampunya Ada Di Tarp Atau Di Kanopi Ini Ini Goal Zero Lighthouse Micro Flash Bisa Lantern Dan Lampu Center Disininya Saya Bawa Dua Ini Lampu LED Favorit Saya Bisa Lenten Lampu Lentera Bisa Lampu Center Ini Multifungsi Satu Lagi Yang Sebelah Sana Ini Saya Bawa Sama Hook Dari Goal Zero Buat Digantung Dan Selanjutnya Ini Camping gear Baru Saya Dari Brand Bandok Ini Bandok Takibi Grill Dengan Takibi Alas Seperti Ini Puas Banget Ini Bagus Jadi Keren Di Sini Wajib Di Kemset Ini Wajib Nggak Boleh Kebakar Rumput Karena Kalau Mau Buat Api Unggun Jadi Wajib Pakai Alas Api Unggun Seperti Ini Torch Dari Canmaster Ini Setenda Saya Ini Yang Baru Ada Front Wall Untuk Bagian Pinggir Ini Tenda Bandok Solo Bass Yang Saya Pakai Jadi Seperti Ini Tendanya Seperti Basta Cuma Ditambah Front Wall Yang Baru Untuk Pinggir Biar Bisa Legah Jadi Seperti Itulah Aplatan Capping Yang Saya Bawa Pada Saat Solo Motor Capping Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton